Tariq Halilintar sempat jauh dari Tuhan usai hubungannya dengan Fuji Kandas. Tariq Halilintar mengaku banyak belajar dari Atta Halilintar soal menjalani hubungan dengan lawan jenis. Bahkan, dirinya mengaku menjadikan sang kakak sebagai role model dalam kehidupannya, terlebih soal percintaan. Kepada Denny Sumargo, Tariq mengatakan jika dirinya meniru cara Atta untuk bisa move on dari sebuah hubungan. Termasuk soal memperbaiki diri untuk menyambut cinta yang baru. Yang gue belajar dari dia Atta Halilintar juga, ketika patah hati itu saatnya turun mesin, banyak perbaiki diri, evaluasi, ujar Tariq Halilintar dalam akun Youtube Curhat Bang Denny Sumargo. Mendengar ucapan anak keempat gen Halilintar itu, suami Olivia Alan ini sontak bertanya soal evaluasi apa yang dilakukan Tariq usai putus dari hubungannya yang terdahulu. Terlebih, saat ini Tariq sudah mantap untuk melangkahkan kakinya menuju jengjam pernikahan bersama Aliyah Masait. Evaluasi terakhir aku. Tapi jangan dikait-kaitin ya. Gue tuh takutnya dikait-kaitin terus, inta Tariq. Evaluasi diri gue yang jelas, yang paling jelas adalah agak jauh si gue dari Tuhan waktu itu. Jadi hidup kehilangan arah, sambungnya. Menurut Tariq, sebagai manusia dirinya tak seharusnya jauh dari Tuhan. Apalagi menomorduakan sang pencipta lantaran terlalu pucin dengan pasangannya. Karena menomorsatukan hal lain selain Allah itu gak boleh. Itu yang buat gue introspeksi, jelasnya. Tapi bukan karena pasangan aja atau patah hati, tapi gue merasa kehilangan diri gue, kehilangan ya gitulah paparnya. Terima kasih.